Tau nggak sih, kalau ngaudit itu ngumpulin data itu nggak cukup, kita itu harus bisa juga ngolah data itu. Nah, ngolah data itu nggak selalu mudah, kita harus bisa mengolahnya agar kesimpulannya nanti bisa tepat dan efektif. Halo semua, di sini, di channel ini kita membahas tentang kait audit dan Excel. Kali ini kita akan membahas tentang teknik analisis data untuk auditor. Teknik ini sangat penting untuk membantu auditor menganalisis jumlah data yang besar dengan cepat dan akurat. Sebelum mulai, saya ada tebak-tebakan. Apa yang menjadi makanan favorit auditor saat sedang melakukan audit? Seperti apa? Langsung saja. Ya, sebelum mulai, mari kita membahas dulu mengenai teknik-teknik apa saja yang akan kita diskusikan dalam video kali ini. Teknik-teknik tersebut antara lain filtering, sorting, dan conditional formatting. Tiga, ada tiga. Filtering adalah teknik untuk menyaring dan memfilter data berdasarkan kriteria tertentu. Teknik ini sangat berguna untuk menemukan data yang spesifik dan memudahkan kita melihat data yang relevan dengan tujuan auditing. Sorting adalah teknik untuk mengurutkan data berdasarkan kriteria tertentu. Teknik ini dapat membantu Anda, auditor, dalam menemukan data yang relevan, mengidentifikasi pola dan tren, serta memudahkan untuk membuat kesimpulan. Sementara, conditional formatting adalah teknik untuk memberikan format tertentu pada data berdasarkan kriteria tertentu. Teknik ini dapat membantu Anda dalam menyeroti data penting dan memudahkan melihat perbedaan antara data satu dan yang lainnya. Dalam proses auditing, ketiga teknik ini sangat penting dan dapat membantu Anda dalam mempermudah dan mempercepat proses auditing. Mari kita lihat contoh penerapannya berikut ini. Saat melakukan audit, terkadang kita hanya ingin melihat data tertentu, data spesifik untuk menemukan temuan yang mungkin tersembunyi. Salah satu teknik yang dapat kita gunakan adalah menggunakan filtering. Di sini saya akan menjelaskan cara filtering data di Excel. Nah, pertama-tama pastikan bahwa data sudah di input dan tersedia di lembar kerja Excel. Kemudian, pilih keseluruhan data yang ingin difilter. Nah, kita bisa menggunakan control A. Nah, di sini ada datanya. Nah, kemudian kita pergi ke tab home. Kemudian di kanan short dan filter. Kita pilih filter. Nah, muncul tanda panah ke bawah di masing-masing header dari kolom kita. Kita bisa melakukan filtering dengan mengklik tombol tersebut. Kita misalnya di sini ada tergantung isinya apa. Ada kalau dia isinya number, ada number filter. Kemudian di sini ada select all di bawahnya. Dan kita bisa misalnya memilih nomor tertentu atau data tertentu. Nah, dengan menghilangkan centang di select all, kemudian kita pilih misalnya 3. Oke, nah, tapi penggunaannya tentu saja tidak bisa seperti itu, tapi lebih sering misalnya. Nah, kita clear dulu caranya kita klik itu, kemudian kita pilih clear filter. Nah, di sini. Misalnya kita memfilter yang ini dong. Ini ada berapa? Nah, ini ada tanggal seada yang bulan 1, ada yang bulan 2. Nah, di sini kita lihat apakah dia teridentifikasi sebagai tanggal atau bulan. Nah, di sini ada. Dia teridentifikasi sebagai tahun 2022, Januari, dan Februari. Nah, kita mau mengolah yang Januari. Nah, maka kita bisa melakukan filter, kita hilangkan centang di Februari, kita okekan. Nah, maka data yang Februari itu akan terfilter, dia tidak kelihatan. Nah, misalnya berikutnya, nah sekarang mau lihat yang Februari. Kita centang yang Februari, kita hilangkan yang Januari. Nah, maka yang Januari akan ke-hide. Nah, kita bekerja dengan data di bulan Februari. Nah, kita bisa juga melakukan filter berdasarkan warna. Nah, ini yang date, nah ini banyak pilihannya. Kita bisa, apa di sini? Ada today, yesterday, tomorrow. Nah, tapi kita bisa juga next quarter, this quarter, dan banyak lagi. Nah, misalnya ada quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Nah, seperti itu. Itu filter untuk date, ada banyak pilihan. Tadi sudah yang, nah misalnya di sini yang text. Nah, yang text nama, apa aja pilihannya. Nah, di sini ada text filter. Text filter kita ada equal, does not equal, begin with, end with, content, does not content, custom filter. Nah, misalnya kita pakai equal. Kita mau lihat, budi. Budi. Nah, kemudian kita okekan. Nah, maka ternyata di bulan Februari, budi ada dua transaksi. Nah, itu yang kita lakukan dengan memanfaatkan filter. Bagaimana kalau clear filternya? Nah, kita tadi bisa kita buka satu-satu, seperti ini. Klik mana kebawahnya, kemudian clear filter. Tapi kita bisa juga, misalnya mau cepat, gimana? Ya, kita taruh dulu kursornya di dalam tabel tersebut. Kemudian, kita pilih sort and filter, kita matikan filternya. Nah, dia akan buka lagi semua. Nah, kita bisa nyalakan lagi filternya. Nah, seperti itu cara melakukan analisis data dengan filtering. Dengan teknik filtering data, kita dapat menemukan data yang relevan dengan lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, belajar teknik sorting. Bagian ini, kita akan membahas teknik sorting. Teknik sorting pada Excel, ini sangat bermanfaat untuk mengurutkan data. Ini akan memudahkan kita untuk mengolah data yang besar. Sorting data merupakan teknik yang membantu auditor dalam menganalisis data dengan lebih efisien. Dengan mengurutkan data, auditor dapat dengan lebih mudah menemukan data yang diinginkan dan memahami tren atau pola tertentu. Berikut adalah langkah-langkahnya. Sortir, itu kita lakukan dengan menggunakan tadi filter juga. Nah, jadi misalnya di sini ada kategori aksesoris, elektronik, kemudian ada aksesoris lagi. Nah, kita mau coba dong urutkan berdasarkan kategori ini. Nah, kita bisa memanfaatkan filter tadi. Kita klik di sini, kemudian ada pilihan di sininya. Ada sort A to Z, ascending, atau sort Z to A, descending. Nah, kita bahkan bisa sort by color. Color, bukan color celana pendek. Bukan, oke. Misalnya di sini kita sort A to Z. Nah, maka kita mendapatkan ada aksesoris, kemudian ada elektronik, ada fashion. Nah, dia dikelompokkan sesuai kategorinya. Ketika kita melakukan filter ini, kita butuh kolom bantu. Karena biasanya data yang kita dapatkan, urutannya itu adalah memiliki arti tersendiri, memiliki makna. Jadi, kita butuh bisa membalikkan ke urutan awal. Nah, di sini nomor transaksi kita itu berurutan. Jadi, kita kalau mau mengembalikan ke urutan awal, kita bisa melakukan sort di nomor transaksi. Kita pilih di nomor transaksi, kemudian kalau angka dia smallest to largest, bukan A to Z. Nah, atau kita bisa memilih largest to smallest. Smallest to largest. Nah, kita balik lagi ke urutan awal. Jadi, ketika mau menggunakan teknik sorting ini, kemudian data, urutan data kita itu ada maknanya, ada apa namanya, bahwa data itu memang harus urutannya seperti itu, maka kita misalnya tidak ada nomor transaksi yang urut, maka kita butuh membuat nomor urut itu sendiri sebelum kita melakukan sort, agar kita bisa mengembalikan ke urutan. Berikutnya adalah conditional formatting. Conditional formatting merupakan teknik pengaturan tampilan data yang memungkinkan pengguna kita, auditor, itu menampilkan data dengan format tertentu, format khusus, sehingga lebih mudah gitu untuk melihatnya. Berikut ini cara melakukannya. Misalnya, di sini ada total harga. Nah, ada yang 200 ribu, ada yang 500 ribu, ada yang bahkan sampai 8 juta. Kita lihat ke bawah. Nah, 8 juta di sini kelihatannya cuma 1. Nah, tapi bagaimana meyakinkannya? Nah, misalnya, aku mau ngasih warna tersendiri untuk yang total harganya di atas 5 juta, supaya terlihat dengan jelas gitu, supaya nggak kelewatan misalnya mau tak jadikan sampel. Nah, yang pertama, kita pilih dulu. Nah, misalnya kita kolom G. Nah, kemudian kita di home, kemudian di sini conditional formatting. Nah, kita bisa langsung misalnya top atau bottom rules, di sini kita bisa pilih top 10 items atau bottom 10 items atau top 10%. Nah, ini lebih simple. Misalnya kita mau lihat lah yang 10% itu yang mana. Nah, kita bisa lihat. Misalnya top 10%. Nah, 10% kita mau kasih warna apa? Nah, ada beberapa pilihan. Light red fill with dark red text. Nah, atau misalnya kita bisa, misalnya, ah, yellow. Nah, kita oke kan. Nah, maka kita dapatkan yang 10%-nya itu ternyata 8 juta jelas masuk. Dia tadi paling tinggi. 2,5 ternyata masuk 10%-nya. Nah, ini ada 2,5 lagi. Ada 3 juta. Nah, itu dia. Jadi, ternyata transaksi tertinggi itu adalah 8 juta. Kemudian ada 2,5 juta ada 2 transaksi. Dan ada 3 juta 1 transaksi. Itulah powerful-nya conditional formatting. Conditional formatting itu juga bisa dipakai untuk mencari duplikat data yang sama. Misalnya, nomor transaksi harusnya nggak ada yang sama gitu kan. Nah, misalnya salah satu saya ganti ini 4, saya ganti jadi 3. Nah, jadi ada yang sama kan. Nah, kita bisa memanfaatkan conditional formatting untuk mencari apakah ada yang sama atau tidak. Nah, kita pilih dulu kolomnya. Kemudian, kita ke home. Kita pilih conditional formatting. Kemudian, new rules. Nah, kemudian, nah disini. Format only unique or duplicate value. Kita pilih yang ini. Nah, mau yang mana? Yang duplicate apa yang unique? Nah, kita mau yang duplicate. Nah, ini formatnya jangan dibiarkan tetap seperti ini. Kita ganti biar kelihatan. Kita ganti fill-nya saja. Misalnya, kita kasih yang biru tua. Kita okekan. Nah, kemudian kita okekan. Nah, jadi yang duplikat dikasih warna biru. Nah, oh, ya, 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 ya. Ini ternyata nomor transaksi ini duplikat nih. Nah, kalau ada yang duplikat gini, berikutnya kita perlu tanyakan ke auditi. Yang betul yang mana? Nomor transaksi harusnya unik. Tidak ada yang sama. Nah, dengan menggunakan teknik conditional formatting ini, auditor kita itu bisa lebih mudah dalam mengidentifikasi data yang relevan dan menyoroti data yang ingin kita cari. Seperti itu manfaat dari conditional formatting. Nah, berikutnya bagaimana kita mengkombinasikan ketiganya, filter, sorting, dan conditional formatting. Nah, misalnya kita mau mengkombinasikan ketiganya. Nah, yang pertama, misalnya kita mau melakukan analisis di bulan Januari, itu yang 10% terbesarnya yang mana saja. Kemudian, kita pengen mengurutkannya berdasarkan kategori. Nah, yang pertama kita filter. Januari, nah Februarinya kita hilangkan. Kita okekan. Oke, kita udah dapat Januari. Teknik pertama ya. Yang kedua, sorting. Aku pengen mengurutkan berdasarkan kategori. Maka, kita urutkan berdasarkan kategori. Nah, sudah. Kemudian yang ketiga, nah yang 10% di harga. Nah, ini sudah diwarnai dengan conditional formatting yang tadi. Misalnya kita mau ganti. Nah, conditional formatting yang kita ganti, kita pilih dulu kolomnya. Nah, kemudian, nah kita, misalnya kita bersihkan dulu. Nah, misalnya kita bersihkan mau yang kita pilih saja apa keseluruhan. Nah, misalnya kita keseluruhan saja biar yang biru yang tadi hilang juga. Nah, udah. Nah, kemudian kita lakukan conditional formatting. Saya mau yang lebih dari sejuta agar ditandai. Nah, conditional formatting. Highlight sell rule. Kemudian greater than. Kita isikan satu juta. Kemudian kita okekan. Nah, oke. Kita dapat yang lebih dari satu juta. Nah, ini termasuk total harga juga dianggap lebih dari satu juta. Karena huruf itu, apa namanya, datangnya setelah angka. Jadi, kalau ada huruf, itu pasti di atas angka berapapun. Nah, ini ada yang tepat satu juta. Nggak tersorot. Kita mau nyorot apa nggak? Oh, ya kayaknya mau deh. Oke deh, yaudah. Kita pilih lagi. Kita update. Nah, manage rule untuk mengupdate-nya. Nah, oh ini tadi rule-nya. Sell value lebih dari satu juta. Mau kita ganti. Jangan lebih dari. Nah, kita ganti greater than-nya. Kita ganti greater than or equal to. Kita okekan. Kemudian, kita okekan lagi. Nah, sekarang yang tadi satu juta tidak ditandai, sekarang sudah ditandai. Nah, itu tadi bagaimana kita menggunakan kombinasi dari ketiganya. Filter, sorting, dan conditional formatting. Ketiga teknik ini merupakan teknik yang penting ketika kita melakukan analisis data. Khususnya sebagai auditor. Dengan menguasai teknik-teknik ini, kita bisa melakukan pengolahan data dengan lebih efektif dan lebih cepat. Makanya, mari kita menguasai teknik tersebut. Sebagai penutup, kita kembali ke tebak-tebakan di awal tadi. Apa yang menjadi makanan favorit auditor saat melakukan audit? Jawabannya adalah data mentah.